musik 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 halo guys halo lagi sama gue dari busboy garage kali ini gue mau ngasih tips tentang membersihin kepala trusroad nut trusroad nut itu kepala trusroad seperti ini guys ini kepala trusroad hexagonal apa lubangnya ada juga yang vintage trusroad yang pake obeng ada kebanyakan hexagonal ada juga yang smoke pipe kenapa sih harus dibersihin gitu karena ada beberapa kasus trusroadnya udah mentok tapi naiknya belum lurus biasanya kadang keganjel kotoran jadi dia gak bisa nahan ini terjadi yang lama gak dipake yang lama gak disetting bengkoknya udah jauh tapi ini cuma berlaku di single action trusroad kalo double action gak bisa karena kepala nya gak bisa dilepas oke oke gimana kelanjutan nya dulu cek.it guys langkah pertama dibuka dulu guys kepala trusroad nya kalo gak dibuka ya gak bisa dibersihin ya kan nah ini nah ini bentuknya kepala trusroad guys atau trusroad nut jadi kalo yang ngikutin instagram gua udah lama pasti sering liat gua posting tentang trusroad nut yang kotor ya guys untuk membersihkan lubang trusroad pake cotton bud yang digepengin ya guys dibuat pipih lanjut disemprot cleaner setelah itu dikorek-korek aja guys nah ini kan main kotornya ya kan guys lanjut dikorek sampe bersih guys pokoknya sampe apa ya katan budnya gak terlalu kotor banget nah berarti itu udah oke lah musik 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 setelah lubangnya dibersihin sekarang kepala trusroad kita bersihin dulu bagian dalamnya sama masih menggunakan cleaner dan ketembat dikorek-korek aja sampe bersih guys musik 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton